selamat datang di bc channel kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi Windows cannot be installed to disk disk the selected disk is of the GPT partition style Windows cannot be installed to disk disk computer hardware may not support botting to disk nah caranya mudah sekali kita close terlebih dahulu Hai close Hai dan laptop akan melakukan restart Hai setelah komputer melakukan restart seperti ini tekan tombol ESC on keyboard kemudian pilih yang uefi sandisk jadi yang uefi sandisk ini ya bukan yang sandisk sandisk adalah nama flashdisk kita pilih yang uefi coba kita ulangi lagi installing Windows apakah berhasil dengan metode ini jadi ini tanpa melakukan format ya Hai tanpa melakukan format hardisk saya pilih Windows 7 yang ultimate 64-fit next custom advanced seperti biasa kemudian coba kita delete Hai kalau di delete sudah berhasil berarti sudah bisa digunakan atau dilanjutkan untuk proses instalasi Windows Hai dan Alhamdulillah akhirnya berhasil klik next maka proses Windows sudah berjalan dengan normal tanpa kendala kita tunggu sampai selesai demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa like comment dan subscribe di video ini Terimakasih Terima kasih telah menonton